Kalimatan Habibatan Illarrohman Yaitu Ustaz Ugun Gunansyah Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, khair InsyaAllah Nah insyaAllah Ustaz Ugun ini akan menjawab pertanyaan dari sahabat LC sekalian Baik langsung saja ya sahabat LC ke pertanyaan pertama Dari Anis di Jember Bagaimana cara menasihati orang yang lebih tua Merasa dirinya lebih benar bahkan meremehkan yang lebih muda Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amabad Sahabat LC yang diberikan Allah SWT Penyakit merasa ini adalah penyakit yang sangat berbahaya Karena penyakit merasa paling benar, paling senior Ini adalah kesombongan Dan ini digambarkan ya Bagaimana kisah iblis dahulu Ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersujud memberikan penghormatan kepada manusia pertama Yaitu Adam alaih salam Maka iblis abawas takbaro Dia membangkang, sombong, enggan Merasa dirinya besar Merasa senior Lebih lama, lebih duluan diciptakan Sedangkan Adam ini adalah junior Lebih muda Ini sifat-sifat apa? Sifat-sifat iblis Ketika di dalam urusan kebenaran Karena sombong kata Nabi SAW adalah Roddulhaq Menolak kebenaran Kemudian sombong yang kedua artinya adalah Wagum tunnas Menghinakan siapa? Orang lain Jadi sombong itu bukan berarti seseorang tidak senyum Bisa jadi banyak faktor Bisa jadi akhir bulan Misalkan ya Dia senyumnya jarang Atau misalkan sedang saryawan Nah sahabat LZ yang dimulakan Allah SWT Maka ketika Apa yang tadi disampaikan Ditanyakan oleh sahabat Anies Bagaimana ketika ada sesuatu kemungkaran Di hadapan kita Siapa betul yang melakukannya? Apakah orang yang lebih tua Apakah orang yang lebih muda Ya maka secara hukum asal Kita harus merubah kemungkaran itu Ya sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Manro'aminkum munkaron faliyughayir biyadih Berang siapa Ya diantara kalian Yang melihat ada kemungkaran Maka rubahlah dengan tangannya Fa'ilam yastati fabilisani Kalau tidak mampu dengan tangan Maka lakukan dengan nasihat bilisan Ya dengan kata-kata kita Tentu disini ketika orang yang lebih tua Ya kita menyampaikannya dengan banyak hikmah Ya dengan kata-kata yang lemah lembut Ya cari momentum yang tepat Yang pas kepada orang yang lebih tua Ya atau orang tua misalkan ya Jadi dengan akhlak mulia Ya atau misalkan tadi ya Bawa hadiah gitu ya Ketika kita nih ada tujuan mau Da'wah gitu kan kepada orang yang lebih tua Kita bawa apa yang disenanginya Apakah martabak ya Kalau akhlak mulia itu wajib ya Atau misalkan ditambah dengan logam mulia Misalkan ya Itu juga boleh kalau ada ya Nah itu ya dengan lisan Nah kalau misalkan dengan lisan pun tidak bisa Dengan apa? Dengan pengingkaran di dalam kolbu kita Maka disini Sahabat LC yang dimilikan Allah SWT Tetap ya Kebenaran harus ditegakkan Tapi dengan cara-cara Yang terbaik Dengan akhlak yang mulia Dengan kata-kata yang Lemah lembut Ya kepada orang tua Ataupun orang yang lebih tua daripada kita semuanya Walau alhamdulillah Baik sahabat LC Barusan pertanyaan dari Anis dari Jember ya Kemudian pertanyaan selanjutnya Dari Mila Susilawati dari NTT Mau tanya Ustadz? Ya silahkan Bagaimana caranya menata hati Bagi seorang pejuang Agar ia mempunyai hati yang istiqomah? Ya ini memang Ahidika ya Juga sahabat LC Yang namanya istiqomah Ini harapan kita semuanya Ya Dan bersyukurlah Ketika memang Kita semuanya Dijadikan oleh Allah SWT Ya diperankan Ya memiliki andil Di dalam yang namanya Jalan perjuangan Ya dalam jalan dakwah Kepada Allah SWT Kita berdoa Ya banyak doa Tentunya kepada Allah SWT Karena yang menguatkan kita Di dalam jalan-jalan kebaikan Itu hanya Allah SWT Begitupun yang menguatkan kita Ya agar kita bisa terjauh dari Kemaksiatan Bisa jauh dari perbuatan dosa Itu dari siapa? Dari Allah SWT Inilah rahasia Ungkapan La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya Tidak ada kekuatan Ya kita melaksanakan ketaatan Kita meninggalkan kemaksiatan Melainkan kekuatan Daya dari siapa? Dari Allah SWT Jadi Banyak doa kepada Allah Ya minta istiqomah Ya muqalibal kulub Ya tabid kulbi ala dinik Rabbana la tuzi kulubana Ba'da idha daytana wahab lana Miladun karahmatan Innaka antal wahab Minta dikuatkan Ya Kemudian setelah itu Sahabat LC yang dimilikan Allah SWT Untuk memperkuat Istiqomah Maka Yang Yang sangat penting juga Ini ahidika ya Harus kita memperkuat Keimanan kita Ya ketauhidan kita Kepada siapa? Kepada Allah SWT Ya Karena Tanpa keimanan yang kuat Tanpa ketauhidan yang benar-benar Bersih Ya Lurus kepada Allah SWT Maka Tidakkan ada yang namanya Keistikomahan Ya Sehingga kata Nabi SAW Berimanlah kepada Allah SWT Kemudian Istiqomah Kemudian apalagi Yang bisa menjadikan Kita diberikan istiqomah oleh Allah SWT Terus latihan Ya kita untuk apa? Untuk tazkiyatun nufus Yang menyucikan jiwa-jiwa kita Ya dari sifat-sifat yang buruk Dari sifat-sifat yang jelek Ya misalkan apa itu? Ria Ya kemudian Ujub Kemudian Sum'ah Ya Kemudian apalagi Tadi takabur Ya sombong Seperti Iblis Ini dibersihkan Ya sucikan jiwa-jiwa kita Kemudian apalagi Agar kita diberikan istiqomah oleh Allah SWT Kita menjadi sahabat Al-Quran Ya mentadaburi Al-Quranul Karim Ya selain kita mentilawahkan Membacanya Ya kita Apa? Renungkan Apa itu yang dikandung di dalam Apa yang kita baca Ini akan menguatkan jiwa kita Sehingga insya Allah Allah akan berikan istiqomah kepada kita Kemudian apalagi Membaca sirah Nabi Muhammad SAW Bagaimana Nabi Dari titik nol Ya sampai Garis finish Ya mengemban risalah Dari Allah SWT Itu Banyak sekali pelajaran Yang bisa kita ambil Dan itu untuk menguatkan Menancapkan Kaki-kaki kita Di atas jalan Perjuangan Ya sehingga Allah berikan Mudah-mudahan berikan apa? Istiqomah kepada kita Bagaimana kesabaran Nabi Ya bagaimana kesahabatan Kekohan Nabi Ya bagaimana Nabi menghadapi Halangan, rintangan, ujian Ya ketika berda'wah Ya bagaimana Nabi Mengalami Gejolak Tekanan batin yang sangat luar biasa Bagaimana Nabi menghadapi Kesedihan yang sangat luar biasa Itu ya Itu bisa kita Teladani Bisa kita Apa namanya Mengambil intisari Ya dari perjalanan siapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Begitupun para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wassalam Kita mempelajari biografi mereka Bagaimana amal-amal mereka Ya bagaimana kesungguhan Perjuangan-perjuangan mereka Bagaimana hebatnya Ketaatan-ketatan mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu kokohnya mereka Ya menemani Nabi Ketika Nabi hidup Dan melanjutkan perjalanan Nabi Setelah Nabi sudah tiada Tetap sahabat Tetap istiqomah Ya begitu pun ya Para tabi'in Tabi'u tabi'in Juga para ulama-ulama kita Yang lurus Ya dan secara umum Kita bisa Juga mempelajari Ya membaca tentang Kisah-kisah Para Nabi Dan para Rasul Bagaimana Nabi Nuh Alayhi wassalam Ya 950 tahun Berda'wah Ya siang dan malam Ya secara sembunyi-sembunyi Secara terang-terangan Ya itu luar biasa Itu untuk menguatkan Langkah-langkah Kita di dalam Perjuangan Mudah-mudahan kita diberikan Istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wala'alam suhab Pertanyaan selanjutnya Dari priharti ini Assalamualaikum Mestad izin bertanya Wa'alaikumussalam Radulahu wa barakatuh Amalan apa saja Yang bisa dilakukan Saat sedang haid Selain bersikir Amalan yang Pahala selainnya Menghasilkan sholat Ya Sahabat LC yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kebanyakan Kebanyakan Muslimah Ketika Haid Ya Ini Banyak yang menganggap Ini sedang Hore Sedang free Sedang bebas Maka justru disinilah Salah satu letak Kalau kata nabi Ya Kenapa wanita disebut Sebagai Orang yang Kurang akal Gitu ya Salah satunya karena Ketika Sedang haid Ini banyak yang Bolong Banyak yang lolos Ya sehingga Udah nih Free Bebas dari melakukan Ibadah apapun Padahal banyak sekali Ya ibadah-ibadah Yang bisa dilakukan Ketika Walaupun sedang haid Kalau kita berkaca Kepada kehidupan Sohabiah Ya Para sahabat nabi Dari kalangan Perempuan Ya Mereka Walaupun sedang haid Mereka bangun Sepertiga malam Ya tentunya Bukan untuk sholat Karena sholat Kalau sedang haid Itu diharamkan Apa yang dilakukan oleh mereka Mereka berzikir Memperbanyak istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sepertiga malam Walaupun sedang haid Bangun Ya Memperbanyak istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengamalkan ayat Wal mustagfirina bil ashar Orang-orang yang beristighfar Di waktu sahur Ya ini satu keutaman Yang sangat luar biasa Jadi bagi Wanita yang sedang haid Ya selain Ya banyak beribadah Dari sisi ibadah berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini bisa membaca Al-Quran Satu hafalan Satu hafalan Al-Qurannya Ya Hafalan Al-Qurannya Silahkan Ya dimurojak Hafalan Al-Qurannya Atau misalkan Membaca Al-Quran pun Itu ketika Mempelajari Tafsir Boleh silahkan Yang tidak boleh itu Memegang Dan membaca Di mushab Ya mushab Al-Quran Ketika tafsir Boleh silahkan Karena dalam tafsir Di situ ada Ayat teks Al-Qurannya Juga ada teks Penjelasan dari Al-Qurannya Itu boleh Ya Jadi sambil membaca Juga Merenungi Apa Pendapat Ya Penjelasan Keterangan Para sahabat nabi Para ulama Ahli tafsir Tentang sebuah ayat Itu banyak hal Ya Membaca buku-buku islami Ya Memperdalam Apa Sakopah islaminya Itu bisa Ya Walaupun sedang haid Kemudian apa lagi Ya bersedekah Banyak bersedekah Ya banyak bersedekah Ya Banyak bersedekah Kemudian apa lagi Membantu orang tua Atau tadi Misalkan pertanyaannya Amal yang bisa Menyamai Ya Dengan amal sholat Misalkan apa Menyiapkan Pakaian sholat Untuk siapa Untuk bapaknya Ya Untuk suaminya Untuk siapa lagi Untuk keluarganya Membersihkan masjid Itu kan Menyiapkan Sarana-sarana Ibadah Untuk orang-orang Yang akan melaksanakan Sholat Gitu ya Maka insya Allah Ya pahalanya Akan diberikan oleh siapa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wala alam shawab Nah baik ustad Selanjutnya Pertanyaan dari Yulia Dari Semarang Ustaz Ibadah izin bertanya Jika kita bekerja Di tempat non-muslim Apa hukum gaji Yang kita dapatkan Ya Sahabat Elsin Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Islam Ya ini Menilai Halal dan haramnya Jadi objeknya kita lihat Ataupun Jenis pekerjaannya kita lihat Ini halal Atau haram Kalau misalkan Pekerjaannya adalah Menyediakan Apa Minuman keras Jelas ini haram Itu ya Atau Ya pekerjaan Apun yang haram Maka Gajinya pun adalah Haram Sedangkan asal hukum Ya bekerja Ya ini Masuk ke dalam Bab muamalah Dan ini Hukum asalnya Boleh-boleh saja Ya mubah-mubah saja Kecuali Hatta yadul Ala dalil Ala tahrimihi Ya sampai ada dalil yang Mengharamkan Ya akan Pekerjaan tersebut Ya akan Sebuah transaksi tersebut Misalkan ya Jadi sepanjang Jenis pekerjaannya itu Halal Ya memproduksi Produk-produk yang halal Ya Memproduksi baja Misalkan ya Atau di dunia IT Misalkan ya Misalkan teman-teman Bekerja di perusahaan IT dunia Misalnya kelas dunia Ya Bekerja di Apa Perusahaan sosial Media kelas dunia Misalkan ya Itu Boleh-boleh saja Ya jadi ketika Pekerjanya halal Maka insyaallah Gajinya pun halal Ya Plus Ya rambu-rambu berikutnya adalah Ketika Akidah Dan ibadah kita Tidak terganggu Ya jangan sampai Ketika kita bekerja Ya dilarang sholat Ya Ini jelas Kita sudah Mengorbankan apa Agama Kalau begitu Ya kita bekerja Tapi Misalkan tidak boleh Memakai jilbab Ya janganlah Ya jangan bekerja di tempat tersebut Ya di perusahaan tersebut Ya masih banyak Perusahaan-perusahaan yang lain Atau masih banyak Perusahaan-perusahaan milik Umat Islam Ya Jadi Ketika tadi Perusahaannya Pekerjanya halal Ibadahnya tidak terganggu Ya akidahnya tidak terganggu Walaupun itu milik orang kafir Ya boleh Silahkan Ya dan hasilnya halal Insyaallah Walau alam Baik Sahabat LC Pertanyaan selanjutnya Dari Indah Kurniawati Dari Kota Duri Riau Assalamualaikum Ustadz Mau nanya Bagaimana Cara mengajak teman atau sahabat Untuk hijrah ke jalan Allah Masya Allah Ya Memang Sekarang gelombang hijrah ya Di kalangan Remaja Ini memang sedang Menggeliat ya Sedang hangat-hangatnya Maka Sahabat LC Kepada Anda Yang sudah diberikan Kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengenal hidayah Ya mengenal Tentang jalan hijrah Meninggalkan dunia Kegelapan Ya Masa lalu Ya Maka Masa depan adalah Milik kita semuanya Itu ya Masa depan yang cerah Bersama Islam Bersama hijrah-hijrah kita Maka Kita harus tularkan Ya kita harus tularkan Apa yang kita ni'mati hari ini Hidayah yang kita ni'mati hari ini Ya Jalan hijrah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sudah bukakan kepada kita Maka kita harus berbagi Dengan siapa Dengan sahabat Dengan teman-teman yang lain Ya Yang misalkan Belum mendapatkan hidayah Tentu pertama adalah Doakan Ya doakan Sahabat-sahabat kita Selipkan di setiap Doa-doa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Doa orang yang jauh Yang tidak diketahui Ini adalah Salah satu doa yang Dikobul oleh siapa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diaminkan oleh siapa Oleh malaikat Sehingga Sehingga Sahabat LC Kita doakan Semoga sahabat kita Mendapatkan hidayah Kemudian Ketika ketemu Kita tadi Ajak secara lisan Dengan bahasa yang santun Dengan akhlak yang mulia Kemudian juga Ajak sahabat kita itu Kemana Ke majelis ilmu Karena majelis ilmu ini adalah Taman-taman surga Mungkin dia Selama ini Gundah bulana Asalnya misalkan Baperan Galau Ajak ke majelis taklim Karena ketika datang Ke majelis taklim Allah akan berikan sakinah Selain itu juga Menjadi Jembatan Menjadi wasilah Perantara Teman kita Nanti mendapatkan apa Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi semoga Mudah-mudahan Hidayah datang Ketika dia sedang berada Di mana Di majelis taklim Ya di pengajian Atau misalkan Bentuk yang lain Kita bisa memberikan Menghadiahkan Buku-buku islami Ya tentang Kisah-kisah Orang yang mendapatkan Hidayah Itu kan Kisah-kisah orang Yang sedang berhijrah Ya Atau misalkan Dahsyatnya Neraka Indahnya surga Gitu ya Atau misalkan Tentang pita kusut Kemaksiatan Tentang perbuatan-perbuatan Dosa Membuat hidup kita Tidak tenang Ya Membuat Hati kita Dipenuhi dengan Keresahan Demi keresahan Misalkan ya Itu banyak Ya Banyak cara Kasih buku-buku Atau memberikan link Youtube LC Media Ya Kepada siapa Kepada sahabat-sahabat yang lain Atau Istilah lain Berikan link-link Ceramah-ceramah Ya Da'wah-da'wah Yang bisa Menjadi Wasilah Ya Sahabat kita Mendapatkan Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wallah Alhamdulillah Baik Sahabat LC Ini pertanyaan yang terakhir Ya Dari Zahra Di Medan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya ingin bertanya Jika berkunjung ke tempat wisata khas agama lain Kan ada patung-patungnya Atau tempat wisata vihara atau kuil Yang isi bangunannya ada patung juga Yang mengenal tentang sejarah agama non-Islam tersebut Ada yang bilang gak boleh Apa ada kaitannya dengan iman kita atau gimana Mohon penjelasannya Ustaz Sahabat LC Yang dimilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Adikah yang Tetap semangat Menemani saya Ini pertanyaan yang sangat Penting sekali Orang-orang yang beriman Mereka adalah Ashadu hubbalillah Kecintaannya Begitu besar kepada siapa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita benar-benar Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita tentunya harus Melaksanakan Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentunya kita pun harus Menjauhi apa-apa yang dilarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-hubbu filah Mencintai apa-apa yang dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Wal-bubbu filah Kita pun membenci Apa-apa yang tidak disukai Ataupun Dibenci oleh siapa Oleh Allah Oleh Rasulnya Juga oleh Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Juga karakter orang-orang yang beriman Ini adalah seperti lebah Dia hinggap di sesuatu yang bersih Kemudian dia pun mengambil sesuatu yang bersih Yang bermanfaat Kemudian Dia pun memberikan apa Manfaat juga Ya bagi yang lain Ya sebaik-baik keislaman seseorang Kata Nabi SAW Meninggalkan apa-apa yang tidak Bermanfaat Sehingga disini sahabat Al-Sinah memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada asalnya Hukum rekreasi itu adalah Mubah-mubah saja Boleh ya Berekreasi Kita rihlah Penat kita nih dari Senin sampai Sabtu Dikejar target Dikejar lemburan Misalkan ya Ya kita rihlah Itu mubah boleh Ya tapi ketika Actionnya Kita terikat dengan Hukum syariat Ya ada Halal Ada haram Ya ada Mubah Kemudian ada makruh Ya ini kira-kira Tempat-tempat apa yang dibolehkan Ya Yang dihalalkan Ya jadi Asal hukumnya Rekreasi adalah mubah Boleh dilakukan Rihlah untuk menyegarkan kembali Kepenatan kita Setelah kita rihlah Setelah kita Rekreasi Kemudian kembali Timbul semangat baru Ya Akan tetapi disini Ya rekreasi Tidak boleh Ya menuju tempat-tempat Masyiat Disini ada kemasyiatan Ada kemungkaran Karena ketika kita Ketempat masyiat Ketika ke tempat Kemungkaran Maka umat Islam Wajib untuk Merubah kemungkaran tersebut Ya justru Jangan kita datangin ya Nah ini kalau Sengaja datang pun Ini kita Niatnya Tujuannya untuk apa Untuk merubah kemungkaran Ya untuk merubah kemungkaran Sehingga disini Sahabat Ilsa Demikin Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita tidak Merubah kemungkaran Berada di tempat kemungkaran Hati-hati Jangan-jangan Allah akan turunkan Azab Ya Walaupun kita Misalkan niatnya tidak Untuk melakukan Satu kemungkaran Tapi kita berada Di tempat kemungkaran Maka kita akan Terkena azabnya Ketika Allah seketika Ya saat itu Menurunkan apa Azab Kita akan kena Azabnya Tidak melihat ini Orang yang melakukan Maksiatnya Ataupun orang Taat ya Ini di apa Dilibas oleh siapa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka disini Sahabat Ilsi Kita harus Benar-benar Menjauhkan Diri kita Dari tempat-tempat Kemaksiatan Walaupun itu Tempat rekreasi Misalkan ya Maka disini Jika umat Islam Malah kita gabung-gabung Misalkan ya Dengan para pelaku Kemungkaran Ya ini Orang sedang Nyembah patung Kita ada disitu Kok kita gak merubah Kemungkaran tersebut Ya Mana iman kita Ya Mana keesahan kita Kepada siapa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka disini Banyak sekali Pilihan-pilihan apa Tempat rekreasi Yang aman Yang tidak menimbulkan Keragu-raguan Tidak menimbulkan Polemik Gitu ya Jadi tadi yang ditanyakan Rekreasi kecandi Ini Kalau di dalam Kaca mata syariat Islam Ini Mendatangi apa Kemungkaran Karena disana ada Patung-patung Yang disembah Ya gambar-gambar Makhluk bernyawa Ya Justru Ini Bisa menjadi Para pengunjung itu Dibuat terkagum-kagum Ya dengan peribadatan Orang-orang musyrik Ya Disitu orang Nyembah Patung Nyembah Berhala Ya Kita Datang disitu Itu ya Jadi tempat Tempat seperti itu Dilarang ya Untuk Didatangi Ya oleh orang-orang Atau umat-umat Islam Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Selalu mengusahakan Ya supaya Sarana-sarana Simbol-simbol Kemungkaran itu Jangan sampai ada Itu ya Apalagi itu Yang menjurus Kepada kesyirikan Ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jangankan tadi Tempat-tempat Yang Disebutkan Ya banyak Sekali Sarana Untuk menuju Kesyirikan Ya pernah Di dalam Sebu hadis Riwayat Bukhari Ya dijelaskan Hadis dari Ibunda Isha Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ini enggan Memasuki rumahnya Rumah beliau Ketika di gordennya itu Terdapat gambar Ya Atau patung makhluk Yang bernyawa Ya Nabi tidak mau Karena apa? Karena malaikat pun Tidak mau masuk ke dalam Rumah yang ada Gambar bernyawanya Yang ada patungnya Ya Sehingga Kecintaan kita Kepada Allah Kecintaan kita Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Maka harus kita Tunjukkan Harus kita Wujudkan Nabi saja Takut Ya Enggak mau Enggan Ketika masuk rumah Ya Di dalamnya ada gambar Kemudian ada patung Nabi tidak mau masuk Begitupun para malaikat Ya Kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Maka Sikap yang paling Baik Ya Bagi seorang Umat Adalah Meneladani Mengikuti Siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Waala'alam Alhamdulillah Sudah selesai Ya Masya Allah Sudah selesai Baik Sahabat LC Yang dimulihkan Allah Terjawab Sudah Ya Pertanyaan Dari Sahabat LC Baik itu Dari webinar Maupun Ke SC online Siapa kita? Sahabat LC Sahabat LC Cinta Islam Sampai Mati Masya Allah Baik Sahabat LC Telah Sudah Pertanyaan Sesi dari Anda Bertanya LC Menjawab Ini Kurang Lebihnya Kami mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati